Halo kok friend, disini ada soal Disajikan sebuah diagram yang menunjukkan hasil panen dari tahun 2009 sampai 2014 Ditanyakan penurunan hasil panen paling besar Penurunan terjadi jika hasil panen lebih sedikit dari panen sebelumnya Artinya, pada garisnya menurun Pada gambar ini, yang garisnya menurun ada pada tahun 2011 dan tahun 2013 Karena penurunan pada tahun 2013 lebih curam, maka penurunan di tahun 2013 lebih besar Artinya, penurunan hasil panen terbesar terjadi pada periode tahun 2013 Sampai jumpa di soal berikutnya